begin begitu aja nangis makanya tuh jadi perempuan jadi ada niat-niat untuk minggat sedih kalau baru bayangin anaknya nanti lupa sama-sama itu apa kabar ma? bye baik ini jas dong baik ma ini kamu biar gak kabur saya begini aja ya biar tidak kabur jadi begini ma ini misalnya nih ini kan dalam rumah tangga tuh kadang berantem tuh ma ada berantem tuh kalau misalnya nih kamu saya berantem kamu saya usir pergi apa di benak kamu pertama ketika kamu pergi? saya usir kamu pergi? jangan pikir kamu bagaimana? ya pergi kemana gitu yang penting gak ke orang tua pergi kemana yang penting gak ke orang tua gitu terus dan ketika kamu pergi apa kamu langsung menyesali aduh aku salah gak ya aku pergi diusir pergi? atau kamu akan diam saja? kalau orang tuh gak pikir kalau udah diusir kayaknya pergi gak mikir apa aku salah diusir itu om gak apaan om udah kesel oke kamu kesel ya memang kesel berarti itu emosi sesaat karya-karya diusir suami itu pergi gitu ya nah terus kira-kira kalau kamu tidak dijemput apa kamu akan pulang kembali jadi apa tidak? kalau misalnya nih saya sebagai suaminya udah ngusir kamu saya gak jemput kamu saya ya enggak enggak baik lagi oke berarti kamu tinggalkan suami dan anak begitu iya maka kamu ngusir sih oh gitu ya oke jadi kan begini mas kamu pergi misalnya ya satu bulan eh seminggu dua minggu anak kamu nyariin kamu gak peduli pastikan di SMS kamu mungkin ya mama di mana begitu kamu jawabannya apa-apa kamu bilang tanya saja sama papa begitu atau bagaimana enggak tanya tetap jawabin lah nah terus pasti anak akan bertanya mama kapan pulang atau mama pergi kemana gitu misalnya saya jadi anak nih SMS ini mama pergi kemana kok gak pulang-pulang gitu kamu akan jawab apa? ya mama kesini gitu kemana ya disini nyebutin tempatnya enggak oh terus mama kapan pulang kamu jawab apa-apa ntar kapan-kapan ntar kapan-kapan ntar kapan-kapan oke ya soalnya ntar takutnya gini itu dibalik semua itu ada papanya gitu apa-apa papanya ngomong kan gak tahu oh begitu berarti kamu curiga sayang mengendalikan ya oke nah ternyata kamu itu pergi misalnya sudah sebulan dua bulan dan tiga bulan ya dan ternyata nih ya ternyata setelah kamu pergi begitu kan saya tidak tahu kamu ada di mana toh nah saya mau majuin ke pengadilan dapat surat lulusan saya menikah lagi ya terus tasnya kan jadi ada yang ngomong kok anakmu ya ada ibu baru nah dapet ibu baru nah gak sengaja kita pergi ke Jakarta setahun kemudian yang satu udah ngendong anak yang kecil gitu ya istri muda saya gitu ya terus tasnya gak sengaja ngeliat kamu kamu kangen kamu punya rasa kangen gak ya iyalah nah ketika kamu bertemu dengan tasnya ya dengan anaknya kok nangis duluan ini bagaimana bayangkannya gimana tunggu dulu nangisnya malah nangis duluan ini belum belum selesai ceritanya ini baru seandainya dong udah nangis duluan ini ini gimana ini kasih lihat dong kasih lihat ini nangis ya nangis ya nangis dah nangis dah nangis dah ketawa lagi nanti maskaranya rontok nangis nah itu ya kamu ketemu gak sengaja ketemu gitu kita jangan ke Jakarta ya yuk kita coba ke rumah orang tuanya ke tempat nenekmu gitu kan kali aja ada mama gitu tuh dan mungkin kamu gak mungkin dong selama berbulan-bulan bertahun-tahun kamu gak datengin orang tua kamu pasti kamu datengin betul ya iya oke di rumah orang tua kamu pasti kamu akan ditanyain anakmu mana gitu atau Tasha mana gitu jawaban kamu apa kira-kira gak ada itu tuh lo kok gak ikut gitu nah ayo kamu akan jawab apa kamu bapaknya gitu iya ngapaknya begitu begitu doang iya nah gak sengaja kita kesana ketemu kamu ada disitu terus yang ngomong tas itu mama kamu yang udah ninggalin kamu pas kamu lagi butuh kasih sayangnya itu mama kamu dia mungkin ngejar-ngejar orang lain tas yang lebih sayang daripada papa kamu gitu silahkan kalau kamu ini terus tas aja belum gitu gak mau aku mau mama yang ini aja yang mau mama asa mama itu aku udah gak mau ayah jahat gitu kayak di pelem-pelem gitu mama jahat mama udah tinggalin gitu ayah jahat ayah jahat ayah jahat ayah jahat lagi pitnah aja ayah jahat ya iya Erreta kamu udah usir kas begitu namanya kamu gak du mba saya dengan dia dong ya gak emang penyataan gitu Oh udah bisa ya nggak bisa-bisa aja bisa kamu enggak tahu tas mama diusir jadi mama pergi diusir pasti bertanya mama Emang kenapa diusirkan begitu tanya-tanya papa kamu nggak bisa dong kamu harus cerita dong kamu harus ngakuin salah dong di situ harusnya maafin aku tas aku pergi gitu enggak ngomong begitu tanya papa kamu itu Oh kamu tetap keras begitu ya udah kalau kamu tetap keras begitu tas sekarang Mama ada di depan kamu kamu ikut papa mau ikut Mama silahkan itu yang penting selama Mama kamu nggak ada Papa udah carikan Mama yang baru buat rawat kamu dia juga rawat kamu dengan baik gitu nah ternyata tasnya nggak mau sama kamu lagi mah nggak papa kamu nangis udah pilihan kamu tas terserah begitu Beneran Iya nganangis enggak masa sih baru saja nangis terus kamu sendirian kemudian begitu numpang dirimu orang itu sih mungkin yang ada orang orang tua kok enggak orang tua setan Oh kebetulan lagi nengok ayodah pas lagi nengok ya itu oke terus kamu ada kepilih keinginan gitu itu untuk mengajak rucuk kembali enggak eh sehingga kalau udah sakit hati diusir itu enggak bakal yakin iya udah kalau begitu sekarang kamu saya usir kamu pergi jangan sama itu direkening ada duit 500 kau bawalah 500-500 juta kau bawa yang dipecah yang diberi cuma ada tinggal berapa kamar dikebas nih bulan ini 30 dia silahkan kau pergi Hai emang-emang-emang jadi kalau kalau kamu ya itu tetap keras gitu enggak ada pinginan rucuk atau gimana atau meminta maafkan ngapain untuk orang kamu yang udah bawa sih ya saya bawa karena tasnya butuh bakalan biarpun tasnya butuh ya maksudnya kamu ya minta rucuk enggak bakal ini atau orang kamu udah nikah duluan laku namanya Mak laku tambah sakit hati lagi siapannya iya nih loh udah satu diusir terus kamu saya eh suruh minta maaf sama kamu terus kamu sedangkan kamu udah nikah lagi kamu punya anak nggak bakalan Hai ya laku sendiri namanya biar kamu sendiri Oke kalau begitu Nah jadi saya sudah tahu kalau misalnya itu terjadi dan yang penting saya tahu ya kalau saya marah berarti dia ada salah nah dia salah diusir pergi berarti dia tidak mau memperbaiki kesalahannya ya berarti dia salah dia salah dia dua kali dia sudah berbuat salah diusir dia pergi bukan menyesali dan meminta kasih kesempatan kedua gitu ya 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 dengar bisa dengar ya kalau misalkan diusir sekali oke dua kali kalau seringan diusir sakit hati juga lah eh saya udah usir kamu beberapa kali kamu nggak pergi juga beda ngomong apa eh ketawa deh sekarang ketawa deh enggak pokoknya ini yang salahkan kamu kamu salah begitu kamu salah dibilangin tidak mau diusir malah pergi nah perginya kamu tidak ada kabar tempatnya dimana tinggal dimana tidak kasih tahu itu memang secara agama atau secara di dalam buku nikah itu sudah ini sudah putus gitu dan saya harus cari kamu kemana Hai kamu nggak ada niat nyari-nyari lagi ya memang itu alasan saya maksudnya asal saya kalau ditanya anaknya ini apa emang papa Kenapa nggak cari saya cari kemana tas Mama di rumah Nenek nggak ada itu kan kan dia saya suruh mungkin SMS saudaranya atau yang di Jakarta dunia bilang tidak ada mama tidak kesini masih nanya Kenapa Papa usir Mama ya kan Papa akan jawab ya Iya Mama habis curi ayam tetangga Papa marahin gitu Bapak kalau memang Mama mau pingin Hai mampingin ayam Papa beliin ternyata dia curi Papa marah Papa marah Papa usir kalau nggak mau perbaiki buat masa depan Papa usir ternyata dipilih pergi daripada memperbaiki kesalahannya Hai jadi dia yang salah tas bukannya mama eh bukannya Bapak yang salah dia yang salah Mama salah coba kalau Mama nggak nyolong ayam misalnya kesalahannya nyolong ayam ya nyolong ayam tentu Bapak nggak usir tuh pasti tasnya juga ngerti Iya bener Pak berarti Mama salah tapi kalau Mama pergi nggak mau perbaiki ya nanti mau pasti nyolong lagi di sana ya Pak ya jelas mesti Oh namanya itu doain kalau kayak begitu anak lain Bapak ya bukan begitu kan lagi diperbaiki kabur habis nyolong ayam dibilangin malah kabur disana pasti nyolong ayam lagi ya mah bisa aku udah pingin ayam nyolong ayam lagi malah bisa nyolong sapi kambing jamal kalau nggak bisa diobatin Oh gitu ya Pak Iya udah kamu yang sabar aja tas memang Mama udah minggat kalau memang Mama nggak balik enggak papa nanti papa gimana caranya biar ada yang nemenin kamu kan gitu iya mau nyipapain kayak begitu Nah akhirnya kan dia nanti terbiasa mungkin sehari dua hari dia akan menangisi kamu mal di saat dia menangisi kamu nggak ada kabar apa segala macem dicari susah begitu telepon kamu nangis telepon kamu nangis maka dari situ saya mending putus ya kan daripada anak disisa menangis berminggu-minggu kayak tiara gitu telpon mamanya dia nangis mamanya nggak pulang-pulang mamanya nangis nggak pulang-pulang kan kasihan tuh saya sebagai yang lihat tetangganya itu saya kasihan anak tiap malam nangis gara-gara pingin mamanya pulang nah kamu mau seperti itu kamu lihat contohnya gitu saya mending putuskan dia jangan pegang HP dulu udah jangan hubungi Mama dulu Mama nggak mau ngurusin kamu tas Mama nggak mau pulang biarin begitu kamu kamu jangan sedih nanti Mama pasti akan cari kamu setelah kamu gede Nah kamu nanti kasih tahu sedihnya kamu ditinggal sekarang gitu kamu nangis lagi eh 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 nanti habis air matamu nggak melek mana nah begitu tetep nanti dia akan bertanya kan Mama yang salah Mama nyolong ayam kenapa Mama malah disuruh pergi-pergi betulan Papa kan pasti kasih dua pilihan satu perbaiki kesalahan Mama yang kedua adalah kalau memang kamu perbaiki silahkan pergi mau pilih pergi berarti kan Mama nggak mau perbaiki dia akan tahu begitu kamu domilin pasti sama anakmu sendiri ketika dia sudah tegar sudah kuat dia kamu hubungin dia dia ngecuek saja seperti itu disitu baru kamu sedih ya ampun aku kangen sama anakku anakku malah udah nangisnya itu cara nangisnya nah ini air mata buaya ini mainnya nangis makanya tuh jadi perempuannya jadi ada niat-niat untuk mingkat kalau diusir Oh hari ngeberandai-andai sesengguhkan Tuhan suaramu sempatkan jadinya saya ngomong dari tadi aja nggak sempat kamu sempatnya masih nangis masih bayang-bayang dia kalau sadenya dia ninggalin anaknya beneran nih saya sudah ada contohnya tetangga sebelah begitu anak ditinggalin itu anak yang kecil yang bareng sama Tasya namanya Tiara itu mamanya kabur ya bermain sama namanya udah saya nggak mau ceritain dah itu bibir saya sendiri intinya dia berbuat salahnya kabur gitu tuh anak ditinggalin itu ada kadang-kadang kalau saya lagi disana ikut sama saya terus kemarin juga ikut ke sini kan ada di konten-kontennya dia itu kasihannya dia kalau telepon mamanya pasti nangis kapan mamanya pulang kapan mamanya balik gitu Nah itu kamu udah lihat begitu kan betapa sedihnya anak ketika lagi butuh kasih sayang emaknya dan kalau kamu lagi pergi pas dia lagi butuh-butuhnya inget nanti pas kamu tuh lagi kangen kepingin ngomong sama dia dia sudah nggak mau diajak ngomong gitu Hai jadi udah jangan nangis besok kita ketepat tas ya jadi nangis ya nangis jadi jadi gimana kamu ada niatan untuk mingkat dari rumah enggak 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 kalaupun diusir nggak mingkat enggak capek juga saya mengusir kalau begitu saya nggak usah usir berarti kalau udah tua diusir-usir kamu pernah lihat enggak orang bercerai diusir sudah tua banyak kan nah banyak berarti kamu nggak bertanya udah tua tuh aku pada bercerai gitu tanya-tanya ya bertanya dalam mati yang sama dia ya ya udah nah sama seperti kamu begitu diusir mingkat gitu Hai jadi penonton dia enggak bakal mingkat katanya kalaupun diusir bener kata tas ya tas ya bilang papa mama walaupun diusir juga enggak bakal mingkat katanya gitu jadi masih sudah ceritakan ya seperti ini supaya di keluarga itu itu berpikiran kalau mau pergi sendiri itu harus berpikiran ya kasihan enggak sama anak gitu kasihan enggak sama keluarga gitu memang kalau kasih sayang itu buat anak tuh yang utamalan makasih sayang ada tapi tetap didikan ada pimpinan harus ada kalau dari mamanya itu kasih sayang itu sama sama manjanya ya kalau sama saya lebih banyak ketegasannya karena ketika dia sudah siang belum bangun ku seret kakinya seperti itu jadi dia tahu ketegasan bapaknya kalau waktunya shorat belum shorat aku marah gitu kan saya suruh shorat seperti itu waktunya makan belum makan dia mah biasa aja anaknya belum pingin dia akan jawab begitu dia akan jawab lagi anaknya belum pingin seperti itu tapi begitu saya ngomong udah jam siang udah makan belum anaknya langsung dia lari cari anaknya ini anaknya ngomong sendiri sama anaknya begitu dia nah tas makan belum pingin harus pingin udah siang ya mak makan mamanya aja dia nggak mau siapin dia akan bales begitu biasanya dua-duanya memang mamanya bilang anaknya belum pingin tapi anak yang bilang katanya mamanya enggak siapin gitu Hai kenapa mah jangan nangis sekali mah nangis ya mamanya sudah naik jadi lanjut naik disuruh ya sudah sini mah dulu-dulu sini mah air apanya lah bukanya udah keluar air matau tambahin air lagi biasa oke begitu ya jadi masih ada niat mingkat tidak lebih mingkat apa ada perasaan kalau mingkat anaknya saya bawa begitu enggak enggak ada juga kan anaknya langsung sara kenapa ya nggak bisa kerja ya juga ya ya emang disini aja dia numpang hidup sama lakinya hahaha demi masa depan anak tuh itu jangan nangis begitu dong dibilang nungpang hidup nangis Hai kan ketahuan bapak yang bayang duit teh jadi kamu mau jadi mingkat ini ya enggak masuk teh kamu kan bilang tadi anaknya mau dibawa juga itu kan ya ketegasan yang bawah kan enggak ya nggak bisa kerja jangan sambil nice ngomong ya dong Hai pilihan bapaknya aja terus duitnya banyak Oh gitu Iya enggak kamu jadi mingkat gitu kalau tas sama bapaknya gitu ya enggak Oh enggak Hai iya jangan marah mah kamu dari tadi malah marahin saya dah habisnya lebih bilang tadi kamu sendiri nanya anak kamu mingkat anaknya bawa juga kan bilang enggak 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 bisa kerja satu emang kalau misalnya anaknya enggak 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 bisa kerja gitu bisa kerja apa ya apa aja lah menghasilkan duit gitu eh ya jadi kamu ada niat untuk kerja mingkat gitu tidak itu barusan ngomong katanya tasnya nggak ikut kamu mau kerja gitu biar bisa kerja ya tadi jawabin umum kamu nah iya jadi mau mingkat ini hingga pati duras ny настrihnya median saya cerita ya kamu yang ngomong sendiri kalau tak saya ikut sama saya akan saya jadi enggak bisa kerja kan begitu kalau tak saya ikut sama Bapaknya saya bisa kerja Berarti kalau emang bisa kerja berarti kamu kan ada niatan minggat kalau tadi kan kamu nanya kalau minggat anaknya mau di bawah pak enggak nah berarti kan saya tanya kamu ada niatan minggat enggak enggak Nah kalau enggak ada niatan minggat berarti enggak ada kalau minggat kalau saya disini tetap di sini Pak enggak ada kalornya minggat cuman sih jadi nggak ada nyat minggat tidak Oh ada harga dirinya berpengaruh numpangnya di rumah laki-laki terserah enak-enakan di tempat laki-laki kalau saya jadi kamu kalau diusir pergi saya enggak bikin abu anaknya dibawa orang apa sih enak-enakan apa sih ini numpang di rumah laki-laki juga dulunya dibantuin sih bantuin yang merasa dibantuin apa enggak 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 ya udah syukur udah berarti orang yang kurang bersyukur dibantuin dibantuin apaan harus ngomong dong biar pemisah tahu dibantuin apaan mati yang hari kamu enggak dibantuin apa ini kan namanya dalam suami-istri yang lagi aku dia mau saling membantu wajar kok lah ibrahim kerjasama ya ya udah emosi dia Hai selama-lama orangnya juga jawabin kali-kali sih ya kamu itu namanya bukan bantuin kamu memang disini ya ya kamu kan dulu kan bekerja kan di PT kan gini nikah Hai kewajiban siapa yang ngasih itu an rumah segala macam perempuan perempuan di perempuan kalau dibanding negara misalnya kamu kasih kesenangan kan begini ya kalau laki-laki nanti kepingin senang dikasih perempuan dong ya ya begitu kalau kamu bilang tugasnya atau harusnya itu tidak ada keharusan saya itu memberi kamu senang tidak harus saya hanya berusaha aja berjalan di takdir iya katanya kalau nikah tadi kamu sendiri yang ngomong nikah pinginnya menyenangkan istri 12 kalau ada namanya berumah tangga ya harus ada rumah sekarang beneran udah ada rumah bini belum lupa itu mau didramatisi sendiri tanpa nangis nanti kau eh udah berarti nggak ada keinginan minggat aku pertanyaan berkali-kali siapa yang nggak emosi minggat 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 m Nangis nih, nangis nih Sedih kalau baru bayangin anaknya nanti Lupa sama mama itu Mama minggat itu sama mama jantan Bagaimana kembali-kembali nama Mama tinggalkan mama jantan Jadi film Tiara Tiara apa? Tiara yang gak dapet susu ibunya Namanya kamu tiara Jadi udah segitu aja ya Karena mama sudah menangis Dan berkali-kali menangis dan sudah kesel juga Ini Tapi dia ketawa juga ya Tapi tidak apa-apa Jadi saya bertanya tentang Kalau misalnya dia dimarahin atau apa Dia usir, dia tidak meminggat Tidak apa-apa Tidak minggat, tidak apa-apa Saya tetap temani dia Tidak apa gitu Saya masih sayang sama dia Walaupun dibelain ngutang Ini Ya inilah suami Kita mending ngobrol aja biasa ya Daripada gak ada Diam-diaman Saya tanyakan dia seandainya Dia itu Minggat gitu Dan gambarannya ketika minggat Ternyata dia membayangkan Kayaknya menyedihkan sekali Hidup sendirian lagi Lontang-lontung kesana kemah Ditanyakan orang Laki lu dimana? Di kampung Anakmu? Anakmu dimana? Di kampung sama lakinya Lu pergi sendiri? Iya Aduh bercenek Kagak Udah berapa bulan pergi? Udah lima bulan Wah Lu udah durhaka Ini lu Rake lu Gak macam Sebut pada Wah Laki lu udah kawin lagi Udah pasti itu Pasti ngomong begitu Pernah Kalau kamu bilang Udah berapa bulan pergi Empat bulan lebih Lagi sini empat bulan Wah Laki lu udah kawin lagi Sudah Ya sudah punya Ya itu kan Nyalain saya Katanya maunya saya Ya Ya mau dia pergi Coba cerita Ya Udah Sedih ya mah Ya Jadi kamu terbayang begitu Kalau kamu ingat begitu Ya Ya Gak apa-apa kan mah Udah jangan haus Uh Masa airnya bercucuran binggir kentut Hehehe Oh kayak gitu ajak asin Dia menangis mulu Nanti kita bikin yang Menangisnya lain lagi dulu ya Kita Yang ini udah dulu Jadi Ini perempuan Kalau kayak gini nih Ada cuma satu ya Seribu satu Jangan sia-siain Kalau perlu diduain Gak bakal pergi Gak bakal mingkat Katanya Hehehe Hehehe Menang saya dua kali Jangan Diusir gak pergi Diduain gak pergi Gak Gak ya Jangan marah ya Maafin ya Ya Saya minta maaf Kalau bikin kamu sedih Ini saya minta maaf nih Baik-baik minta maaf Salam Orang minta maaf Dimaafin loh Kalau enggak dosa besar Orang meminta maaf itu Tidak membuat terhina Saya minta maaf ya Semuanya Semuanya demi adesen juga sih Hehehe Nangis Nangis Sesuai tradisi saya Jangan mau nangis Nangis Dia menais Tapi Tidak akan dendam Kalau yang menais begini Dia hanya sedih Kalau misalnya Dia betul-betul mingat sendiri Oke Jangan marah ya Tapi kita akan berdoakan Ya Salam sukses selalu Semoga kesehatan Dan kebahagiaan Selalu menyertai kita semua ya Amin ya Doain ini bayi yang dikandung ini sehat Beli dikandung ini Bagaimana dia